Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa beredar rekaman video viral yang berisi perkelahian antara seorang pria dengan beberapa pemuda di depan kasir sebuah minimarket di wilayah Pagedangan, Kabupaten Tanggerang. Dan belakangan diketahui jika pria tersebut merupakan Rudy Goldenboy, bantan atlet Mixed Martial Arts atau MMA. Dalam video berdurasi sekitar satu menit ini terlihat kedua belah pihak saling pukul hingga akhirnya dipisahkan oleh kasir minimarket di kawasan Pengadegan, Kabupaten Tanggerang. Salah satu yang terlibat dalam perkelahian itu adalah Rudy Goldenboy. Atlet MMA tersebut tidak terima saat antri di kasir minimarket didahului oleh sekelompok pemuda. Keributan pun terjadi. Pegawai minimarket yang melihat jelas kejadian tersebut berusaha memisahkan kedua belah pihak. Rudy Goldenboy juga sebelumnya pernah terlibat perkelahian di jalan raya dengan seorang pengendara. Videonya juga sempat viral di Jagadmaya. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan, guna mengetahui secara pasti awal terjadinya perselisian yang menjadi ramai di Jagadmaya. Itu terjadi di Buko Masino, di daerah Sejantra. Kami sudah mengambil keterangan saksi, yaitu pegawai topo, membenarkan bahwa itu terjadi tanggal 5 Agustus, 2023, hari Sabtu, sekitar pukul 20.50 malam hari. Dari situ kami juga sudah melakukan penggecekan CCTV. Saat ini pihak-pihak yang terlibat juga sudah diambil keterangan. Rencananya, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menunggu hasil mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kemudian bagaimana kisah lengkap kasus viralnya perkelahian di minimarket yang melibatkan Rudy Golden Boy, kami telah terhubung langsung dengan Bang Rudy. Selamat siang, Bang Rudy. Selamat siang, Kak. Bagaimana, Bang Rudy sehat? Sehat, sehat. Bang Rudy, sebenarnya cerita awal mula kejadian perkelahian yang kemudian viral ini seperti apa sih benar di Serobot? Iya, betul sekali. Terus saya lagi belanja langsung di Serobot gitu aja ya. Jadi agak kurang sopan ya, saya. Ya akhirnya saya emosi karena kasirnya juga melayani mereka duan. Ya sudah, terjadilah perkelahian. Baik. Mas, Bang Rudy, emosinya kenapa, Bang? Karena mungkin mereka ada ngomong kasar kah? Atau pasti Bang Rudy udah ngomong baik-baik dulu ya? Antri, Pak, atau seperti apa? Apa yang bikin Bang Rudy kesal sebenarnya? Sebenarnya kontak fisiknya itu agak mendorong-dorong, lalu dia juga gak sopan, langsung nabrak gitu kan. Dan seakan-akan kayak dibuat-buat sih menurut saya ya. Jadi yang melakukan kontak fisik pertama kali itu dua orang tersebut? Yang baju merah dulu. Oh dia duluan yang mendorong Bang Rudy begitu? Ya. Oh oke. Alasannya apa sih? Mereka tuh terburu-buru atau sempat ngobrol gak sih sebelum akhirnya perkelahian terjadi? Ada sempat ngobrol gak? Alasannya sih mereka buru-buru, katanya saya belanjanya banyak. Cuman saya merasa itu kayak, kayak dicari-cari gitu loh. Oke. Kayak dicari-cari. Dan kebetulan ternyata dia ini kenal sama fighter saya juga. Jadi dugaan aja sih, ini dugaan. Jadi masalah kayak mau nge-prank saya rasa kali ya. Saya rasa mau nge-prank. Ya akhirnya saya malah serius, karena saya lagi capek banget kan hari itu. Saya capek, saya udah gak mau ada, ya gak mau ini lah, gak bisa sabar lah. Akhirnya saya bener-bener tampar mereka gitu. Lantas sejauh ini sudah ada laporan kepada pihak kepolisian, betul Bang Rudy? Sudah ada. Dan kita udah mediasi kemarin, udah beres sih. Oh sudah beres, bagaimana? Akhirnya kita kasih perdamaiannya tuh ada persyarat. Seperti apa Bang persyaratannya ini? Halo, iya Kak. Ya, dalam proses mediasi tadi dikatakan ada syarat-syaratnya. Nah syarat-syaratnya ini seperti apa saja? Ya karena mereka waktu itu, mereka live juga kan. Netizen cari tahu tentang mereka, mereka live dan mereka bilang, mereka gak terima. Dan mereka bilang pukulan saya kayak kentang. Wah yaudah, saya ajakin aja mereka di atas ring. Jadi daripada kita gak terima dan berantem di luar dan gak jelas, bahaya, mendingan yang jelas-jelas aja dan legal. Di acara saya juga sekalian aja. Sebenarnya saya kan udah pensiun, ya kan? Tapi demi ngajarin mereka adab dan etika, ya saya siap kembali. Jadi ini lanjut ya di ring yang sesungguhnya begitu ya Bang Rudi ya. Jadi respon dari mereka berdua seperti apa? Mereka sih menyangkupi. Satu lawan satu atau satu lawan dua? Ini satu lawan satu atau masing-masing? Atau satu lawan dua nih? Sama kayak di video yang viral. Satu lawan dua sih, rencananya satu lawan dua. Satu lawan dua kapan Bang Rudi? Rencananya? Rencana itu 16 September di Balai Sabit. 16 September. Oke. Tapi ini berarti harus ada pihak kepolisian juga atau gimana sih nanti itu biasanya? Oh enggak sih, karena itu kan udah acara legal ya. Jadi udah aman sih. Polisi udah nggak bertanggung jawab. Karena mereka sudah berhasil memediasikan dan mendamaikan. Jadi di luar itu ya serah kita. Yang penting bener-bener di acara yang legal, bukan ilegal. Berarti udah sepakat nanti kalau misalnya abis bertanding, kemudian ada yang luka, kemudian ada yang menutup, nggak boleh gitu ya? Iya, karena ini pertandingan kan. Dan kita juga udah cover dengan asuransi, BPJS. Oke, nah di video yang viral ini, dua pemuda itu mengalami luka nggak Bang? Atau mungkin Abang ada luka nggak? Enggak lah. Enggak, saya nggak pukul mereka kok. Saya cuma gampar mereka aja itu. Kasih pelajaran aja. Gampar sama pukul ini apa bedanya ya Bang Rudi? Mohon maaf. Kenapa? Gampar dan pukul apa bedanya sama-sama menyentuh kulit dengan adanya kekuatan kan? Saya pukulnya itu cuma pakai palm strike. Oke. Tunggulnya gitu loh. Tapi sampai jatuh loh Bang. Ini agak bingung juga. Mungkin Bang Rudi merasa kayak cuma dicolek. Tapi buat kita itu udah... Bang Rudi beda itu banget. Oke artinya ini kasus sudah selesai di Rada Kepolisian dengan mediasi dan nanti akan dilanjutkan di ring secara legal two on one. Iya. Oke. Baik kalau gitu. Durang satu. Baik, baik. Mungkin Mas ada imbauan kali ya pesan-pesan buat yang antri atau warga-warga yang mau bayar dikasih mungkin boleh silahkan Mas. Dan mungkin juga imbauan agar jangan main tangan gitu ya. Siap. Ya itu sih pagi anak muda jaman sekarang ya. Kita mesti ingin adab dan etika juga. Lalu buat para content creator, ya maksud saya kalau mereka bikin konten, jangan sampai merugikan orang lain. Karena ada dugaan menurut saya ini adalah saya dikontenin nih. Gitu. Jadi kalau kalian udah ketahuan merugikan orang lain, kalian harus tanggung konsekuensinya. Ya seperti contoh ini, naik diri. Oke baik kalau gitu. Bang Rudi, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siah. Semoga imbauannya ini juga sampai ke masyarakat lain agar tidak merugikan orang lain. Jangan bikin konten sama mungkin yang jago bela diri ya. Jadinya kayak gitu tuh. Betul sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Ana dan Putri di Apa Kabar Indonesia Siah.